Impact Family Impacting the world through healthy family Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam Impact Family Senang sekali kalau kita bersama-sama dapat belajar mengenai roh kudus Khususnya belajar dari urayan yang disampaikan oleh Billy Graham Hari ini kita belajar tentang roh kudus adalah pribadi yang ilahi Dia adalah Allah Jadi Billy Graham mengatakan di dalam seluruh Alkitab jelaslah bahwa roh kudus itu adalah Allah sendiri Ini terlihat misalnya dari kata sifat yang digandengkan dengan kata roh Tanpa kekecualian sifat-sifat itu adalah sifat-sifat dari Allah sendiri Yang pertama ia kekal Jadi ia kekal Ini berarti bahwa tidak pernah tidak ada Tidak pernah ada satu saat dimana tidak ada roh kudus Roh kudus itu selalu ada Jadi dari Ibrani 9 ayat 14 katakan Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bersacat Akan menyucikan hati nurani kita Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Dan yang kedua dikatakan Ia maha kuasa Dari Luka 1 ayat 35 Mengatakan jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungimu Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan dilahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Yang ketiga Ia maha ada Dari Masmur 139 ayat 7 Dikatakan ya Bahwa ia berada di mana-mana setiap saat Pada saat yang sama Kemana aku dapat pergi Menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari Dari hadapanmu Ya ini Kata Daud ya Lalu ia maha tahu Ini kita ambil dari 1 Korintus 2 Ayat 10 Dan 11 Yang mengatakan Karena kepada kita Allah telah menyatakannya Oleh roh Sebab roh menyelidiki Segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi Dalam diri Allah Siapapun gerangan Di antara manusia yang tahu Apa yang terdapat Dalam diri manusia Selain roh Roh manusia sendiri Yang ada di dalam dia Demikian pula Tidak ada Orang yang tahu Apa yang terdapat Di dalam diri Allah Selain roh Allah Kemudian yang kelima Roh kudus disebut Allah Ini dari kisah para rasul Fasal 5 ayat 3 dan 4 Bunyinya demikian Tetapi Petrus berkata Tentang Ananias ya Ananias Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis Sehingga engkau Mendustai roh kudus Dan menahan Sebagian dari hasil Penjualan tanah itu Selama tanah itu Tidak dijual Bukankah itu Tetap kepunyaanmu Dan Setelah dijual Bukankah Hasilnya itu Tetap dalam kuasamu Mengapa engkau Merencanakan Perbuatan itu Dalam hatimu Engkau bukan Mendustai manusia Tetapi Mendustai Allah Jadi disebut Roh kudus Juga Allah Ya Dan 2 Korintus 3 ayat 18 Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan Muka yang tidak Terselubung Dan karena Kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Dan adalah Roh Maka Kita diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam Kemuliaan Yang semakin besar Yang ke-6 Ia adalah Pencipta Dalam Alkitab Roh kudus Pertama disebut Dalam kejadian Satu Fatsal 1 ayat 2 Roh Allah Melayang-layang Di atas Permukaan Air Lalu kejadian Satu Ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan Bumi Dan Dalam Kolose 1 Paulus menjelaskan Kepada Gerizani Kolose Dia menulis Tentang Yesus Kristus Di antara Kebenaran-kebenaran Yang hebat Lainnya Dia mengatakan Karena Di dalam Dialah Telah Diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun Kerajaan Baik pemerintah Maupun Penguasa Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Untuk Dia Ia adalah Terlebih dahulu Dari segala Sesuatu Dan segala sesuatu Ada di dalam Dia Ya Jadi Ala Bapak Ala Anak Dan Ala Rok Kudus Bersama-sama Menciptakan Bumi Yang Paling penting Bagi setiap Orang Kristen Adalah Mengerti Dan menerima Fakta itu Baik Dari segi Teologi Maupun Dari segi Pratis Nah Saya harap Semua ini dapat Lebih menjelaskan Pengertian kita Tentang Rok Kudus Ya Karena kita jarang Membahasnya Jadi kita harus tahu Semuanya Kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Semua penjelasan Yang disampaikan Mengenai Rok Kudus Kiranya Engkau juga Memberi penerangan Dalam hati kami Sehingga kami Sehingga kami Juga lebih Mengerti Tentang Keberadaan Alah Bapak Anak Dan Rok Kudus Terima kasih Tuhan Demi nama Yesus kami berdoa Amin Nah Begitu Sudara-sudara Sampai berjumpa pula Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Terima kasih Tuhan